Vaksinasi masal dengan metode jemput bola kembali digelar di halaman masjid Jami Durul Ulung, Amban Distrik Manukwari Barat, melibatkan 70 vaksinator dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, Rujukan Provinsi, serta beberapa puskesmas. Gelaran vaksinasi masal ini menyediakan 500 dosis vaksin jenis Sinovac, AstraZeneca, dan Sinoparm dengan bantuan 70 tenaga kesehatan termasuk vaksinator yang berasal dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Rujukan Provinsi Papua Barat, juga dari beberapa puskesmas seperti puskesmas Pasir Putih, puskesmas Amban, dan puskesmas Sanggeng, serta tenaga yang berasal dari KKP dan Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Manukwari. Berarti kalau khusus Sinovac, ini kan Sinovac terbilang baru ya dok ya, itu kalau vaksin pertama Sinovac berarti yang kedua juga tetap Sinovac? Iya, jarak 21 hari, jadi lebih singkat lah, jadi untuk orang-orang yang enak lah, karena cepat ya, jaraknya 3 minggu aja sudah bisa dosis lengkap. Yang Sinovac ini ya dok? Iya, Sinovac. Dok, kemudian ini berapa yang disediakan untuk target hari ini? Iya, kami sediakan 500 dosis. 500 dosis ya dok ya. 500 dosis ya dok ya. Itu seluruh orang-orang, eh oh, sorry, petugas, tenaga, vaksinator, dan lain-lainnya, itu dari mana saya boleh tahu dok? Iya, dari Dinas Kesehatan Provinsi, dari Rumah Sakit Provinsi, dari Dinas Kesehatan Kabupaten, KKP, dengan puskesmas Angban, puskesmas Sanggeng, puskesmas Pasir Putih. Sekitar berapa orang ini dok, totalnya? 70 orang. 70 orang. Walau digelar di halaman Masjid Darul Ulum, Amban, namun warga yang datang untuk menjalani vaksinasi bukan saja jamaah masjid dan warga sekitar, namun ada juga para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Papua yang mendatangi lokasi untuk ikuti vaksin. Salah satunya David Taime, mahasiswa semester 3 Fakultas Teknik Informatika Unipa. Mahasiswa berusia 19 tahun asal Sentani Kabupaten Jayapura ini mengungkapkan dirinya baru pertama kali mengikuti vaksinasi karena merupakan prasyarat utama jika ingin mengikuti kuliah tetap muka. Putra asli Papua ini mengajak para mahasiswa lainnya, juga generasi muda Papua secara sukarela mengikuti vaksinasi karena aman dan akan memberi perlindungan jika terpapar COVID-19. Ini vaksin yang keberapa? Pertama. Pertama. Kenapa mau divaksin? Karena disuruh dari kampus. Tapi keluarga tetap setuju? Tidak ada agama atau hoaks bilang begini-begitu, tidak boleh vaksin atau segala. Sudengar? Terus bagaimana peranggapannya? Sebagai mahasiswa? Sebagai mahasiswa ya harus ikuti saja. Sebagai mahasiswa ya jangan apa termakan hoaks. Intinya ini kita semua vaksin untuk jaga kesehatan.